Selamat Pak Kiai. Jadi saya bukan hanya datang karena ini, pasti saya akan datang lagi. Itu yang saya sampaikan kepada Pak Kiai. Pak Pak Pak, tadi ada masalah apa saja atau ada pejangan-pejangan apa saja yang disampaikan kepada Pak Kiai? Ya, beliau sebagai tokoh agama tentunya ingin melihat Pilgub ini berjalan dengan sejuk damai. Saya juga sampaikan ke beliau, walaupun kami semua beragama Islam, tetapi tidak ingin menggunakan politik identitas di dalam Pilgub ini. Supaya apa yang terjadi pada yang lalu, tarik-menarik yang terlalu kuat tidak terjadi pada saat ini. Politiknya adalah politik gagasan. Apa saja boleh ditawarkan, tetapi tentunya rakyat yang akan menilai dan memilih. Itu yang ingin kami sampaikan. Pak Pak, tadi kan pejangan sudah menemukan doa, kira-kira Bapak optimis nggak sih Pak bisa menang lawan? Jadi kalau para Kiai, para sesepuh, pemuka masyarakat, pemuka agama sudah memberikan doa, wejangan, dan sebagainya. Bukan hanya optimis, itu menjadi energi yang luar biasa untuk fact. Harus. Harus. Dan lihat wajah saya aja optimis banget. Ya semua kan bertanding harus menang satu putaran. Ngapain dua putaran? Dua putaran lebih mahal, buang-buang uang. Energinya juga berlebihan, udahlah. Mau 20 partai juga nggak apa-apa. Kalau perlu kita tambahin jadi 20 partai. Jadi kalau ditiru artinya baik. Dan saya bersyukur kalau ditiru. Terima kasih.